Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys selamat datang di channel youtube Aryan Yahapat Oke guys pada video kali ini saya mau memberikan informasi terkait dengan tes SKB saat CPNS 2019 ya guys yang dilaksanakan mulai tanggal 1 September tahun 2020 guys kebetulan saya baru tes SKB nih hari ini kebetulan saya dapat sesi 1 sehingga tadi jam 6 saya harus sudah ada di BKN guys kebetulan tempat saya tes ini ada di BKN pusat oke guys jadi saya memang lamarnya perencana ahli pertama guys jadi masuk dalam rumpun manajemen tadi soalnya memang ya susah-susah gampang lah guys pokoknya sebagai informasi yang belum kalian tahu bahwa soal yang akan keluar itu sama sama dengan kisi-kisi yang diberikan oleh menpan RB yaitu terkait dengan materi pokok soal SKB nah sama persis guys disitu kan ada kemampuan umum dan kemampuan khusus jadi karena saya mengambil jabatan perencana ahli pertama ya guys untuk jabatan fungsionalnya maka saya mengikuti kesiksi materi terkait dengan jabatan perencana nah materi yang muncul tadi guys ya memang sama seperti ini guys yang muncul yang muncul tadi yang pertama kalau saya sistem kebijakan publik kemudian habis itu etika perencanaan habis itu muncul teori dan konsep dasar perencanaan dan kemudian muncul sistem perencanaan pembangunan tingkat dasar kemudian muncul juga sistem pengelolaan pembangunan tingkat dasar nah kalau sistem pemantuan pembangunan tingkat dasar sama sistem evaluasi pembangunan tingkat dasar ini munculnya tidak terlalu banyak guys ini munculnya sedikit sama kepemimpinan tingkat dasar juga sedikit yang banyak soalnya itu berputat di sistem kebijakan publik dan sistem perencanaan pengelolaan pembangunan tingkat dasar guys kalau soal terkait dengan teori dan konsep dasar perencanaan etika perencanaan ini tidak terlalu banyak juga guys tapi mending lebih banyak daripada sistem pemantuan dan evaluasi oke guys selanjutnya yang perlu kalian ketahui tadi ketika saya tes soalnya jumlahnya ada 100 soal guys jadi kalau misalkan kita menjawab benar nanti mendapatkan skor 5 tetapi apabila kita menjawab salah kita tidak mendapatkan skor alias nilainya 0 guys untuk soal keseluruhan apabila Anda menjawab semuanya benar nanti akan mendapatkan nilai 500 guys tadi memang saya pikir tesnya aduh susah-susah gampang guys tapi alhamdulillah ketika saya tes ternyata hasilnya ya cukup memuaskan tadi kebetulan saya dapat 375 guys ya lumayan lah guys sesuai dengan hasil jerih payah saya jadi saya sudah belajar sejak awal covid guys 2 bulan yang lalu lah guys nah untuk mendapatkan 375 itu saya sudah pokoknya sudah hampir tiap hari berapa jam saya luangkan untuk belajar guys nah kemudian tapi alhamdulillah nilainya saya ya cukup bagus guys tapi nilai bagus atau tidak menurut saya sih tidak masalah karena kebetulan guys saya ini kemarin waktu SKD yang lolos hanya 2 orang padahal kebutuhannya ini hanya 2 orang guys jadi ya tidak ada saingan guys kan secara aturan kalau misalkan yang diterima 2 nanti pesertanya di SKB ada 6 nah karena yang lolos SKD cuma 2 orang jadi ya 2 orang itu guys yang ikut ya mungkin kemungkinan besar akan lolos guys jadi saya optimis pasti lolos guys kebetulan nilainya juga memuaskan menurut saya kemudian yang perlu kalian ketahui selanjutnya tidak ada passing grid ya guys jadi penggunaannya adalah sistem ranking jadi siapa nilainya tertinggi nanti kalian yang akan mendapatkan urutan paling atas guys nah kemudian hasil nilai SKB yang tadi saya tes ini akan diintegrasikan ke dalam psikotest dan wawancara ini memang untuk SKB tahun ini agak ribet guys jadi ada tes SKB yang terkait dengan bidangnya masing-masing kemudian ada psikotest ada wawancara kalau dulu kan hanya SKB saja nah SKB ini porsinya 60% guys kalau SKD kan 40% jadi di total 100% nah dari 60% itu maka 50%-nya SKB ini adalah SKB bidang guys kemudian sisanya 25% nilai psikotest dan 25%-nya nilai wawancara sehingga kalau misalkan digabung 100% 100% itu akan diakumulasikan ke dalam 60% itu guys oke mungkin kalian sudah tidak sabar ya guys untuk mengetahui kisi-kisi soal tadi mungkin kalian disini ngelamar di rumpun jabatan sama seperti saya ya guys di rumpun manajemen jadi saya pikir soal yang tadi perencanaan ahli pertama ini kemungkinan akan digunakan untuk tes SKB untuk jabatan pelaksana guys yang satu rumpun yaitu rumpun manajemen tadi saya sempat bertemu teman guys dia mengambil jabatan analisis perencanaan evaluasi dan pelaporan ternyata waktu saya tanya soal terkait dengan undang-undang SPPN keluar enggak? ternyata keluar juga guys jadi sebenarnya soalnya itu sama guys satu rumpun ini guys nah jadi bagi kalian yang daftar pada jabatan analis perencanaan jabatan analis perencanaan strategis jabatan analis perencanaan wilayah jabatan pengelola bahan perencanaan jabatan analisa perencanaan anggaran jabatan analis perencanaan evaluasi dan pelaporan jabatan analis perencanaan dan kerjasama dan jabatan pelaksana lain yang serumpun di dalam lingkup rumpun manajemen kemungkinan soalnya sama guys dengan soal yang tadi keluar guys kebetulan tadi saya agak ingat guys cukup banyak soal-soal yang sudah saya ikuti ujian tadi saya memang beberapa ingat guys tapi tidak semua nah saya mau memberikan informasi guys soal-soal apa yang keluar ya guys fr-nya apa aja yuk jangan lupa guys tolong subscribe like dan komen channel youtube saya ya agar saya selalu senang untuk membuat video-video atau konten-konten yang bermanfaat untuk kalian oke guys mari kita mulai jadi waktu saya tes ketika saya memasukkan nomor ya guys disitu kan dikasihkan nomor pin nah yang pertama muncul ini adalah soal terkait sistem kebijakan publik tingkat dasar guys apakah semuanya awalnya ini tidak guys tadi teman saya yang lamar analis perencanaan evaluasi dan pelaporan ini saya tanya ternyata soal pertama yang muncul terkait dengan etika perencanaan jadi sebenarnya soalnya itu mungkin sama guys cuma diputer-puter guys dalam artian soal yang saya dapatkan nomor 1 mungkin sama orang lain dia mendapatkan di nomor 50 tapi soalnya yang keluar sama guys termasuk opsinnya sama cuma opsinnya yang tadinya di A mungkin oke guys mari kita langsung mulai untuk membahas soal apa yang tadi sudah keluar guys yang seingat saya ya tidak semuanya tadi soalnya 100 tapi saya ingat paling sekitar ya ntar 40 50 lah guys ya gak apa-apalah ya semoga membantu kalian semua untuk bisa mendapatkan nilai yang bagus saya doakan nilai kalian bagus semua guys sehingga kalian terus jadi CPNS dan dilantik jadi PNS amin ya robbalang amin oke guys jangan lupa ya guys untuk langsung subscribe like dan komen channel youtube saya oke kita langsung mulai dengan pembahasan soal apa saja yang tadi keluar yang pertama guys kalau saya tadi keluarnya sistem kebijakan budik tingkat dasar guys nah kebetulan pertama saya dapat ini guys materi yang cukup ya susah lah menurut saya nah soalnya yang pertama muncul kurang lebih kata-katanya seperti ini guys tapi kata-katanya tidak sama cuma sepengetahuan saya maksudnya kata-katanya ini seperti ini loh gitu oke guys yang pertama tadi munculnya soal terkait dengan kebijakan publik nomor 1 di bawah ini salah satu karakteristik penting persoalan kebijakan publik adalah ketergantungan subyektivitas artificialitas dinamis atau objektif jawabannya 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 objektif guys kemudian soal nomor 2 persoalan kebijakan di suatu aspek atau sektor seringkali mempengaruhi persoalan di aspek atau sektor lainnya merupakan pengertian dari kebijakan publik apa persoalan kebijakan publik apa ini jawabannya ketergantungan guys jadi kita lihat pembahasannya ya guys tadi saya sudah mencoba untuk membuat pembahasannya jadi disini karakteristik penting persoalan kebijakan publik ini ada empat guys ada ketergantungan subyektivitas buatan atau artificialitas dan dinamis nah tadi kebetulan yang ditanyakan ini kan di bawah ini salah satu karakteristik penting persoalan kebijakan publik adalah nah ini yang dimaksud ini kecuali guys ini kan tidak ada ya guys disini guys tidak ada karakteristik penting persoalan kebijakan publik objektif itu tidak ada sehingga jawabannya objektif guys kemudian nomor dua guys tadi kan persoalan kebijakan di suatu aspek seringkali mempengaruhi persoalan di aspek sektor lainnya ini merupakan pengertian dari persoalan kebijakan publik apa jawabannya A ketergantungan guys ketergantungan merupakan persoalan kebijakan di suatu aspek atau sektor seringkali mempengaruhi persoalan di aspek sektor lainnya oke guys setakat ya guys oke itu ingat saya guys kata-katanya seperti itu mungkin tidak tepat kata-katanya ya agak sedikit berbeda lah guys tapi pada intinya maksudnya itu sama guys oke kita lanjut ke soal nomor tiga kita 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 besarkan biar gampang kelihatan guys kriteria kreatif dalam penstrukturan persoalan A produk dari analisis cukup baru sehingga sebagian besar orang lain tidak sampai pada solusi yang sama proses analisis memadai dan tidak konvensional C proses analisis memerlukan ketekunan dan motivasi tinggi D produk analisis dianggap sebagai bernilai E persoalan yang diinisiasi adalah persoalan yang jelas dan terdefinisi jadi disini kriteria kreatif dalam persoalan ini jawabannya adalah E yaitu persoalan yang diinisiasi adalah persoalan yang jelas dan terdefinisi jadi pembahasannya ada guys disini jadi di dalam kreatif ini ada lima guys ada lima macamnya nah disini yang termasuk yang mana tapi kayaknya ini kecuali guys saya lupa menambahkan kecuali guys jadi sebenarnya disini ada kata kecuali karena kalau A ini kan sama ya guys ada disini kriteria kreatifnya kemudian yang B proses analisis memadai dan tidak konvensional ada kemudian proses analisis memerlukan ketekunan dan motivasi tinggi ada kemudian produk analisis dianggap sebagai bernilai dianggap sebagai bernilai ada guys kemudian persoalan yang diinisiasi adalah persoalan yang jelas dan terdefinisi disini persoalan yang diinisiasi adalah persoalan yang sangat tidak jelas dan abu-abu sedangkan di optionnya ini persoalan yang jelas dan terdefinisi jadi berbeda guys jawabannya adalah E memang soal kebijakan publik ini cukup susah ya guys walaupun katanya masih dasar apalagi kalau kita sudah masuk menjabat lebih dalam lagi pasti bakal rumit lagi oke guys kita lanjut ke soal berikutnya yaitu soal nomor 4 terdapat beberapa metode penstrukturan persoalan di bawah ini adalah metode penstrukturan persoalan kecuali jadi disini mana yang bukan merupakan metode penstrukturan persoalan A brainstorming B multiple perspective analysis C fishbone D synthetic E hierarchy analysis jadi guys kita lihat pembahasannya guys jadi metode penstrukturan persoalan itu ada 8 guys banyak ya guys metode penstrukturan persoalan nah yang bukan metode penstrukturan persoalan ini jawabannya adalah fishbone guys karena tidak ada di daftar tersebut kemudian kita lanjut ke soal nomor 5 teknik untuk mengklasifikasi konsep-konsep yang digunakan untuk mendefinisikan dan mengklasifikasi situasi persoalan merupakan metode penstrukturan persoalan apa nah kita lihat guys jawabannya adalah classification analisis guys yang dimaksud metode penstrukturan classification analisis apa kita lihat guys disini diterangkan metode classification analisis merupakan teknik untuk mengklarifikasi konsep-konsep yang digunakan untuk mendefinisikan dan mengklasifikasi situasi persoalan guys jadi benar guys jawabannya adalah nomor 5 C classification analysis sudah paham ya guys lanjut ke soal nomor 6 teknik grafis yang digunakan bersamaan dengan assumptional analysis untuk memetakan kemungkinan dan kepentingan dari elemen-elemen argumen kebijakan merupakan metode penstrukturan persoalan A sinetik B hirarki analisis C klasifikasi analisis D argumentation mapping E brainstorming jawabannya adalah D guys argumentation mapping kita lihat di pembahasan guys terkait dengan argumentation mapping ok argumentation mapping merupakan teknik grafis yang digunakan bersamaan dengan assumptional analysis untuk memetakan kemungkinan dan kepentingan dari elemen-elemen argumen kebijakan jadi sama guys ya jawabannya benar ya guys jawabannya benar guys jawabannya D jadi yang perlu kalian ingat guys metode perstrukturan persoalan ini terdapat 8 metode guys yang pertama adalah boundary analysis merupakan metode untuk memastikan kelengkapan relatif dari suatu set representasi persoalan kemudian classification analysis merupakan teknik untuk mengklasifikasi konsep-konsep yang digunakan untuk mendefinisikan dan mengklasifikasi situasi persoalan kemudian teknik hierarki analysis ini merupakan teknik untuk mengidentifikasi kemungkinan sebab-sebab dari suatu situasi persoalan kemudian ada metode synetics merupakan metode yang dirancang untuk mengenali analogi persoalan persoalan kemudian metode brainstorming merupakan metode untuk menghasilkan ide tujuan strategi yang membantu identifikasi dan konseptualisasi situasi persoalan yang ke-enam metode multiple perspective analysis ini merupakan metode untuk memperoleh pemahaman yang lebih dalam terhadap persoalan kemudian yang ke-7 ini adalah metode asumsial analysis ini adalah teknik yang digunakan pada sintetis kreatif dari asumsi-asumsi berkonflik tentang persoalan kebijakan kemudian yang 8 argumentation mapping merupakan teknik grafis yang digunakan bersamaan dengan assumptional analysis untuk memetakan kemungkinan dan kepentingan dari elemen-elemen argumen kebijakan jadi guys kalian harus ingat harus hafal metode penstrukturan persoalan minimal kalian pahami guys karena nanti akan keluar tadi teman saya juga saya tanya keluar guys kebetulan dia keluarnya terkait dengan metode boundary analysis guys oke guys lanjut ya guys ke soal selanjutnya ini masih seputar kebijakan publik guys soal nomor 7 pendefinisian atau perumusan persoalan dalam perencanaan atau analisis kebijakan dapat dipandang sebagai proses dengan 4 fase yang berkaitan satu sama lainnya tahapan penstrukturan persoalan dalam analisis kebijakan yang benar adalah ini urut-urutannya ya ini kan tahapan berarti urut-urutannya yang benar apa guys yang pertama A problem sensing problem searching problem definition dan problem specification yang B problem sensing problem definition problem specification problem searching kemudian yang C problem sensing problem definition problem searching problem specification kemudian yang D problem specification problem sensing problem searching problem definition Yang E, problem definition, problem sensing, problem searching, problem specification Jawabannya adalah A, guys, yaitu urutannya yang benar adalah problem sensing, kemudian diikuti dengan problem searching, dilanjutkan dengan problem definition, dan problem specification Tidak percaya, ayo kita lihat pembahasannya, guys Jadi, dalam tahapan penstrukturan persoalan dalam mengenai suatu kebijakan, ini tahapannya bisa dilakukan melalui mana saja, guys Tetapi, yang terpenting adalah urut, guys Tadi, di optionnya yang urut, ini option A, guys Oke, kita lihat, guys, apakah option A urut? Problem sensing, problem sensing, ini, guys, mulai dari sini, ya Kemudian, problem searching, problem search, sama, ya, guys, urut Kemudian, problem definition, kemudian problem definition, kemudian problem specification Dan ketemu lagi ke problem sensing Jadi, ini alurnya, guys, terserah mau mana saja, ya, guys, yang terpenting Alurnya itu urut, guys, kalau ini kan nggak urut, guys, option B, C, D, E Misalkan yang B, problem sensing, kemudian problem definition Problem sensing, loncat langsung problem definition Padahal di sini ada problem search Sepertu, guys, yang penting, urutannya itu harus urut Oke, paham ya, guys, kita lanjut ke soal nomor 8 Apakah masih kebijakan publik? Masih, guys Oke, kita masuk ke soal 8 Kebijakan publik yang sifatnya makro atau umum dapat dikatakan sebagai kebijakan yang mendasar Berikut ini merupakan produk dari kebijakan publik makro Kecuali undang-undang dasar 1945 B, undang-undang C, aturan pemerintah D, peraturan menteri E, peraturan daerah Ini, kalau produk kebijakan publik makro ini adalah kebijakan publik yang luas, guys Oke, kita lanjut ke pembahasannya, guys, biar kalian lebih paham Jadi, kebijakan publik makro merupakan kebijakan publik yang sifatnya makro atau umum Dapat dikatakan sebagai kebijakan yang mendasar Mempengaruhi sendi-sendi kehidupan bangsa Produk dari kebijakan publik makro diantaranya adalah Meliputi undang-undang dasar 1945 Jadi, sama ya, guys Kemudian, undang-undang Ada ya, guys, di option B Kemudian, peraturan pemerintah Ada ya, guys, di option C Kemudian, peraturan daerah Di option peraturan daerah yang E, guys Jadi, yang tidak ada ini adalah peraturan menteri Oke, guys, jadi jawabannya adalah D, peraturan menteri Oke, guys, boleh lanjut, kah? Lanjut, ya, guys Oke, kita masuk ke soal yang ke-9 Untuk soal yang ke-9, guys Ternyata ini bukan soal kebijakan publik lagi Ya, pokoknya, terkait dengan soal kebijakan publik Saya, seingat saya, cuma itu, ya, guys Sebenarnya masih ada lagi, ya, guys Tetapi, saya lupa, guys Karena, waktu itu, kan, konsen ke soal Dan jawabannya benar, guys Jadi, tidak bisa semua saya ingat Karena memori otak saya juga terbatas, ya, guys Oke, kita lanjut ke soal nomor 9 Oke, guys, kita lanjut ke soal nomor 9 Kebetulan Ini temanya sudah bukan terkait dengan kebijakan publik, guys Jadi, ini temanya terkait dengan peraturan perencana Nomor 16 tahun 2001, guys Tentang jabatan fungsional perencana dan angka kreditnya Yang perlu kalian tahu, guys Aturan ini sudah direvisi, guys Baru saja kemarin direvisi Bulan apa, ya, saya lupa, pokoknya Baru terbit tahun 2020, guys Sehingga nomornya Permenpan RB Nomor 4 tahun 2020 Tentang jabatan fungsional perencana Ini sebagai pengganti Permenpan RB nomor 16 tahun 2001 Tentang jabatan fungsional perencana dan angka kreditnya Pokoknya Terkait dengan aturan perencana Permenpan RB-nya Kalian benar-benar harus kuasai, guys Karena soalnya yang keluar tadi Ya lumayan banyak, walaupun tidak banyak banget Tapi cukup lah, guys Kemudian Yang perlu kalian ingat, ya, guys Di sini, kalian itu tidak perlu hafal, guys Yang penting kalian itu pernah membaca Karena kan jawabannya berupa option Jadi kalian pahami aja Jika ditanyakan pasti tahu, guys, jawabannya, guys Oke, guys Jawabannya Kita lanjutkan, ya, guys Untuk membahas soalnya Oke, kita lanjut ke soal nomor 9 Kedudukan jabatan fungsional perencana di bawah Dan bertanggung jawab langsung kepada siapa A, kepada pimpinan tinggi Pimpinan tinggi ini Eselon Empinan tinggi Madya Ini Eselon 1, ya, guys Kemudian B, pimpinan tinggi pertama Ini ke Eselon 2, guys Pejabat administrator Ini Eselon 3, guys Kemudian D, pejabat pengawas Ini Eselon 4, guys Kemudian pejabat pelaksana Ini staff jabatan fungsional umum, guys Jadi jawabannya yang benar adalah Pejabat pelaksana Kan nggak mungkin, lah, ya Seorang jabatan fungsional perencana Masa di bawahnya pejabat pelaksana Pasti di atasnya, guys Oke, kita lihat pembahasan, guys Jadi jabatan fungsional perencana Kedudukannya Ada di bawah Dan bertanggung jawab langsung Kepada pimpinan tinggi Madya Pimpinan tinggi pertama Pejabat administrator Dan pejabat pengawas Jadi tidak ada Yang namanya Dia harus Di bawah Atau bertanggung jawab Kepada pejabat pelaksana Jadi jawabannya E Oke, kita lanjut Ke soal nomor 10 Aduh, ini memang banyak iklan, guys Urutan jenjang jabatan fungsional Perencana keahlian di bawah ini Yang benar adalah A. Perencana ahli pertama Perencana ahli Madya Perencana ahli muda Perencana ahli utama Ini pasti salah, guys Karena setelah pertama Harusnya muda Yang B Perencana ahli pertama Perencana ahli muda Perencana ahli matia Perencana ahli utama Ini Menurut saya sih benar, guys Karena kan pertama Muda Madya Dan utama Ini jawabannya Benar, guys Kemudian yang C Perencana ahli pertama Perencana ahli madia Perencana ahli muda Perencana ahli utama Ini salah, guys Karena setelah perencana pertama Harusnya perencana muda Jadi Ini Jawabannya B Guys Yang benar, jawabannya B Kemudian yang D Perencana ahli pertama Perencana ahli madia Perencana ahli muda Dan perencana ahli U Utama Perencana ahli muda salah guys, karena yang terakhir harusnya perencana ahli utama, ini yang terakhir kemudian yang E perencana ahli utama, nah ini utama sudah di paling depan, pasti salah guys, kebalik ini jadi jawabannya yang tadi B ya guys, bukan C tapi yang B oke, kita lihat pembahasannya guys, seperti apa jadi, urutan jabatan fungsional perencana keahlian adalah perencana ahli pertama kalau memenuhi kemudian naik, menjadi perencana ahli muda, kemudian naik lagi, jadi perencana ahli muda, tadi muda ya guys, madia ini madia guys, yang dimaksud madia, kemudian perencana ahli utama, setelah itu apa guys, perencana pensiun ya guys oke guys jadi jawabannya adalah B paham ya guys kalau ini ya mungkin sedikit kalian ingat lah guys kemudian soal nomor 11 kita besarkan biar lebih kelihatan oke apabila kalian diterima jadi CPNS kebetulan kalian lagi melamar CPNS ya guys maka ketika satu tahun kemudian diangkat PNS jadi kalau kalian udah jadi CPNS setahun kemudian diangkat jadi PNS kalau masih CPNS itu masa percobaan dan memegang jabatan fungsional ahli pertama jabatan fungsional ahli pertama masuk golongan jabatan jadi ketika kalian sudah dilantik jadi PNS sudah 100% maka selanjutnya dalam waktu satu tahun kalian harus diangkat harus diangkat ke dalam jabatan fungsional pertama oleh pejabat pembina kebegawaian guys nah jabatan fungsional ahli pertama masuk golongan jabatan apa karena kan ini pertama ini memang jabatan fungsional paling rendah ya guys untuk perencana maka pasti jawabannya adalah 3A dan 3B jadi kalian kalau baru masuk ya guys nanti jadi perencana itu kan golongannya 3A kalian masuknya sebagai perencana ahli pertama guys oke yang B salah guys ini untuk muda kemudian yang C 4A 4B 4C ini untuk perencana madia kemudian 4C dan 4D ini untuk perencana madia kemudian 4D dan 4E ini untuk perencana utama jadi jawabannya adalah A oke kita lihat pembahasannya guys ini saya buat seperti ini guys kalian perlu hafal guys di pembahasan ini karena pasti keluar guys karena saya saja keluar yang perlu kalian ingat ini adalah golongan dari jenjang jabatan perencana misalkan perencana ahli pertama itu golongannya pasti 3A dan 3B nah kalau golongannya sudah 3C maka dia akan naik menjadi perencana ahli muda kemudian 3D juga masih ahli muda apabila kalian naik ke 4A maka kalian akan menjadi perencana ahli madia guys sampai 4B 4C itu namanya perencana ahli madia nah selanjutnya apabila kalian masih cukup umur karena pengabdiannya lama mungkin kalian jadi JPNS waktu masuk kalian umurnya masih 25 kebawah ya guys maka kalian akan bisa menjadi perencana ahli utama dengan golongan 4D dan 4E nanti guys yang enaknya guys kalau kalian sampai sini kalian pensiunnya di umur 65 tahun sampai kakek kakek nenek nenek pokoknya sampai hampir mati masih jadi PNS guys oke paham ya guys kalian perlu hafalkan ini guys pasti keluar oke guys lanjut ke soal berikutnya yaitu soal nomor 12 kita kecilkan karena terlalu panjang soalnya oke penyusunan rekomendasi kebijakan strategis dan penyusunan perencanaan kebijakan strategis jangka menengah merupakan urean kegiatan dari jenjang fungsional perencana apa jadi guys setiap jenjang fungsional dari pertama sampai utama itu pasti mempunyai urean kegiatan sendiri-sendiri urean kegiatan antara perencana ahli pertama dengan perencana ahli pertama muda madia dan utama ini beda-beda guys pasti ada levelnya guys karena biasanya kalau perencana ahli pertama ini kan baru masuk jadi tugasnya tidak terlalu sulit sehingga dia cukup melakukan identifikasi masalah kemudian mengumpulkan data menyusun dokumen atau laporan termasuk muda ini juga masih sama seperti perencana nah untuk urean madia dan utama ini memang udah beda guys levelnya udah tinggi ini guys karena ini kalau misalkan disamain ini udah level eslon 1 dan menteri atau kepala guys jadi memang tugasnya pasti sudah tingkat dewa guys misalkan seperti menyusun rekomendasi kebijakan strategis dan menyusun perencanaan kebijakan strategis jadi kalau kebijakan guys itu pasti di level pimpinan di level yang udah tinggi jadi kalau bukan madia pasti utama nah jawabannya apa jawabannya D guys karena jawabannya D kenapa karena memang menyusun rekomendasi kebijakan strategis ini adalah urean dari jabatan fungsional perencana ahli per apa madia oke kita lihat pembahasan guys kalau level menyusun dan menyajikan itu urean jabatan fungsional pertama dan muda diingat ya guys kalau perencanaan kebijakan dan menghasilkan rekomendasi itu baru urean jabatan fungsional madia dan utama sedangkan tadi kan yang ditanyakan terkait dengan perencanaan kebijakan pasti jawabannya kalau bukan madia atau utama disini jawabannya ahli madia guys karena kalau utama levelnya sedikit lebih tinggi lagi guys oke kita lanjut ke soal nomor 13 ini masih soal terkait dengan fungsional perencana guys oke disini ada soal Pak Andi merupakan pejabat pimpinan tinggi madia yang pensiun 3 tahun lagi kemudian Pak Andi pindah jabatan ke fungsional maka pada usia pensiunnya akan menjadi berapa jadi guys kalau pimpinan tinggi pejabat pimpinan tinggi entah madia atau utama itu kan pensiunnya 60 tahun guys nah biar mereka lebih panjang usia usia pensiunnya maka mereka biasanya akan pindah ke jabatan fungsional misalkan pindah ke jabatan fungsional perencana guys maka usianya apa pensiunnya yang tadi 60 tahun akan menjadi 65 tahun jadi jawabannya disini 65 tahun guys kita lihat pembahasan pejabat pimpinan tinggi madia yang usia pensiunnya 60 tahun apabila in passing atau pindah jabatan ke fungsional perencana maka usia pensiunnya akan bertambah menjadi 65 tahun karena pimpinan tinggi madia itu selevel dengan jabatan fungsional perencana utama paham ya guys jadi jawabannya ini tadi 65 tahun sampai tua pokoknya guys masih jadi PNS ya kalau kalian masuk ke fungsional guys kalau misalkan untuk jabatan pelaksana ya 58 usia pensiunnya oke guys lanjut kita ke soal nomor 14 perpindahan jabatan fungsional dari jabatan fungsional perancang perundang-undangan kemudian pindah ke jabatan fungsional perencana merupakan pengangkatan PNS ke jabatan fungsional perencana melalui presara jadi proses pengangkatan PNS ke dalam jabatan fungsional ini ada 4 case yang pertama melalui pertama pengangkatan dari awal kayak kalian jadi JPNS kemudian diangkat jadi JFT kemudian melalui promosi dan melalui perpindahan jabatan serta in-passing guys ada 4 nah jawaban yang salah yang mana guys jawaban yang salah ini gak ada guys ditanyakan tadi kan karena dia pindah dari jabatan fungsional lain ke fungsional perencana sama-sama jabatan fungsional maka itu dinamakan perpindahan dari jabatan lain oke kita lanjut ke pembahasan terdapat 4 pengangkatan PNS ke dalam jabatan fungsional melalui pertama dari awal masuk kemudian promosi dipromosikan atasan kemudian perpindahan dari jabatan lain yaitu dari JFT ke JFT lain kemudian in-passing perpindahan dari pimpinan tinggi atau jabatan pelaksana ke jabatan fungsional misalkan fungsional perencana itu namanya in-passing oke tadi yang ditanyakan kan perpindahan dari JFT ke JFT ya guys maka jawabannya adalah perpindahan dari jabatan lain paham ya guys bisa lanjut kah oke kita lanjut lagi kita masuk ke soal nomor 15 CPNS yang sudah diangkat menjadi PNS maka dalam waktu satu tahun harus diangkat ke dalam jabatan fungsional setelah itu wajib mengikuti pelatihan atau dikat maksimal berapa tahun jadi kalian sekarang lagi daftar CPNS guys nanti ketika kalian sudah diangkat jadi PNS maka kalian juga akan diangkat akan disumpah jadi jabatan fungsional nah ketika kalian jadi jabatan fungsional setelah diangkat maksimal 3 tahun kalian harus sudah mengikuti pelatihan dan pendidikan atau nama lainnya di CLAT nah nah kalau kalian 3 tahun tidak mengikuti CLAT ya kalian nanti akan dikembalikan ke CFU guys jabatan fungsional umum atau pelaksana oke guys jadi jawabannya adalah 3 tahun kita lihat pembahasannya guys karena saya sudah pikir pembahasan kita lihat aja guys jadi pembahasannya ini seorang yang sudah diangkat jadi PNS dan diangkat menjadi fungsional maka maksimal 3 tahun harus sudah mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional ingat ya guys 3 tahun ada paham ya guys kita lanjut ke soal nomor 16 ini masih terkait dengan jabatan fungsional perencana nomor 16 sejak terbitnya permainpan RB nomor 4 tahun 2020 tentang jabatan fungsional perencana sebagai pengganti permainpan RB nomor 16 tahun 2001 maka setiap tahun setiap jenjang jabatan fungsional perencana diberikan target angka kredit per tahun pernyataan yang benar mengenai target angka kredit jabatan fungsional perencana adalah 12 bagi JFP pertama JFP ini maksudnya jabatan fungsional perencana ya guys tingkat pertama bacanya seperti itu cuma ini saya singkat guys tidak terlalu panjang nah kemudian yang B 25 angka kredit bagi JFP muda kemudian 37 angka kredit bagi JFP madia 45 angka kredit bagi JFP utama 12,5 bagi JFP itu jabatan fungsional pratama jabatan fungsional perencana ya guys ini kurang ini pratama pratama jadi disini kan tadi yang ditanyakan terkait dengan jabatan fungsional apa guys oh yang benar guys jadi yang benar ini yang B guys kenapa yang B karena kita paling enak lihat pembahasan aja guys karena kalau misalkan perencana ahli pertama ini harus bisa mengumpulkan 12,5 guys bukan 12 guys jadi ini salah guys kemudian yang kedua untuk perencana ahli muda guys ini harus mengumpulkan angka kredit tiap tahun wajib 25 angka kredit guys jadi jawabannya benar ya guys 25 angka kredit bagi CFP muda terus lanjut untuk CFP mat maka dia harus mengumpulkan angka kredit sebesar 37,5 nah disini cuma 37 ini salah ya guys jadi opsi C salah kemudian opsi opsi D 45 bagi CFP utama CFP utama ini 50 guys jadi jawabannya salah kemudian yang E 12,5 bagi CFP pertama ini benar guys cuma CFP pertama itu tidak ada adanya CFP pertama jadi yang benar jawabannya adalah B oke lanjut guys kita masuk ke soal nomor 17 setiap jabatan fungsional harus memiliki instansi pembina jabatan fungsional instansi pembina jabatan fungsional perencana adalah siapa guys jadi kalau instansi pembina perencana ini biasanya ke Bapenas guys cuma untuk yang bertanggung jawab siapa A direktorat daerah tertinggal transmigrasi dan perdesaan Bapenas ini salah guys B Puspin Diklatren Bapenas ini singkatan dari pusat pendidikan dan pelatihan perencana Bapenas nah jawabannya B guys jadi instansi pembina ini Puspin Diklatren Bapenas untuk semua jabatan fungsional perencana jadi nanti kalian ngumpulin langkah kredit kalian ajukan ke Puspin Diklatren Bapenas kemudian Pusdatinkom Bapenas salah Balitbank Bapenas salah Direktorat Otonomi Bapenas salah oke kita lihat pembahasan instansi pembina jabatan fungsional perencana adalah Puspin Diklatren Bapenas ya guys ini kantornya ada di Matraman guys di Jakarta kalau misalkan instansi pembina terlalu jauh di setiap kementerian lembaga atau daerah bisa membentuk tim penilai sendiri guys jadi kalian tidak usah repot repot untuk menilai ke Bapenas kejauhan ya guys kalian bisa membentuk tim penilai sendiri di instansi kalian tetapi harus berkoordinasi dengan Puspin Diklatren Bapenas oke guys lanjut ke soal pembahasan yang ke 18 ini kepotong ya guys kita kecilkan dulu biar kelihatan semua jadi enak dilihat ya guys kalau kelihatan semua pada saat seorang jabatan fungsional perencana akan mengajukan usulan angka kredit maka harus dilampiri dengan SKP pengertian dari SKP yang tepat adalah A rencana dan target kinerja yang harus dicapai pegawai dalam waktu penilaian satu tahun yang dapat diukur serta disepakati antara atasan dan bawahan B rencana dan target kinerja yang harus dicapai dan disepakati antara atasan dan bawahan C rencana yang harus dicapai pegawai dalam waktu penilaian satu tahun yang dapat diukur serta disepakati antara atasan dan bawahan D rencana dan target kinerja yang harus dicapai pegawai dalam waktu penilaian satu tahun yang dapat diukur serta disepakati antara atasan dan pejabat pimpinan tinggi pertama E rencana dan target kinerja yang harus dicapai pegawai dalam waktu penilaian yang dapat diukur serta antara atasan dan pejabat pimpinan tinggi pertama jadi yang namanya SKP ketika saya membaca suatu buku yang jadi di telatur belajar saya ini merupakan SKP SKP ini sistem penilaian kinerja jadi tiap tahun dinilai jadi jawabannya ini yang A rencana dan target kinerja yang harus dicapai pegawai dalam waktu satu tahun nah ini merupakan perjanjian antara perjanjian kesepakatan antara atasan dan bawahan yang terpenting dekat atas satu tahun dan disepakati antara atasan dan bawahan jadi jawabannya A oke kita lihat pembahasan SKP adalah rencana dan target kinerja yang harus dicapai pegawai dalam waktu penilaian satu tahun yang dapat diukur serta disepakati antara atasan dan bawahan jadi benar ya guys tadi jawabannya nomor 18 adalah A oke kita bisa lanjut guys ke soal berikutnya yaitu soal nomor 19 ini masih seputar terkait dengan jabatan perencana oke guys kita besarkan nomor 19 seorang perencana dapat dibebaskan sementara dari tugas jabatan fungsional perencana apabila A ditugaskan pada jabatan struktural B tugas belajar lebih dari 6 bulan C dijatuhi hukuman disiplin PNS D diperhentikan sementara sebagai PNS E cuti di tanggung negara kita lihat pembahasannya guys jadi seorang PNS ini bisa dilakukan pembebasan sementara guys jadi tidak bekerja sementara dinonaktifkan sementara dengan kriteria ya guys yang pertama ditugaskan secara penuh di luar jabatan perencana misalkan diangkat jadi struktural misalkan seorang perencana diangkat jadi struktural jadi pejabat maka tentunya dia tidak bisa melakukan kegiatan perencana makanya diberhentikan sementara nah nanti kalau misalkan dia sudah tidak menjabat sebagai struktural baru dia akan dikembalikan ke jabatan perencana kemudian mendapatkan tugas belajar lebih dari 6 bulan ini juga guys dijatuhi hukuman disiplin PNS skala sedang atau berat maka akan dibebaskan sementara kemudian diberhentikan sementara sebagai PNS mungkin ini dia melakukan suatu pelanggaran ya guys yang tidak bisa ditolelir sehingga diberhentikan sementara misalkan ikut pemilu kemudian cuti di luar tanggungan negara kecuali untuk persalinan jadi jawabannya yang tadi guys yang mana ya jawabannya jawabannya adalah E guys ini kecuali ya guys ini ada kata kecuali harusnya karena jawaban antara A dan D ini benar yang salah adalah jawaban E jadi jawabannya adalah E oke kita lanjut guys kalian masih semangat ya guys ngikutin pembahasan ya oke kita lanjut ke soal nomor 20 kita besarkan jumlah akumulasi angka kredit yang wajib dikumpulkan perencana ahli pertama untuk naik ke perencana ahli muda membutuhkan angka kredit sebanyak jadi perencana ahli pertama mau naik ke perencana ahli muda maka butuh angka kredit berapa yang A 50 ak ak ini apa angka kredit singkatan ya guys B 100 angka kredit C 150 angka kredit D 200 angka kredit E 250 angka kredit ingat loh guys dari pertama naik ke ahli muda kita lihat pembahasan ini sudah saya siapkan pembahasannya guys biar kalian ini enak ya dipahami sehingga nilai kalian nanti pas tes saya doakan bagus semua dan bisa lulus menjadi BNS oke guys tadi yang ditanyakan kan seorang perencana ahli pertama mau naik ke ahli muda butuh angka kredit berapa butuh angka kredit 50 guys jadi bacanya gini ketika dia ahli pertama 3A baru masuk jadi BNS maka dia angka kreditnya harus mengumpulkan 50 kemudian untuk naik ke 3B maka harus 50 nah ketika naik 3C atau ahli muda ya guys 3C ini kan ahli muda maka dia harus mengumpulkan 50 ketika dia sudah menduduk ahli muda yaitu 3C baru dia mengumpulkan angka kredit 100 guys jadi naik ya guys dari 50 jadi 100 ketika dia sudah duduk oke guys kita lanjut ke soal berikutnya wah ini kebetulan soalnya sudah bukan lagi terkait dengan perencana guys jabatan perencana ini soalnya terkait dengan etika perencanaan ini teman saya ketika tes ini guys ini masuk ke nomor 1 sedangkan saya waktu tes ini masuk ke nomor ya sekitar 20 ke atas lah guys oke kita bahas terkait dengan etika perencanaan soal nomor 21 perencana menentukan keputusan dalam perencanaan harus berdasarkan kepentingan publik namun demikian perencana memiliki diskresi yang cukup dengan tanggung jawab sebagai profesional merupakan kategori penggunaan etika kita lihat pembahasannya guys jadi terdapat 4 kategori penggunaan etika guys menurut Watts tahun 1985 disini ada 4 yang pertama rules of behavior ethical judgment moral implication dan consideration disini sudah ada pengertiannya guys nanti kalian bisa pahami sendiri kalian hafalkan sendiri yang penting saya sudah memberikan apa bocoran apa saja yang keluar oke guys jadi jawabannya apa guys rules of behavior benar ya guys kemudian oh tadi pertanyaannya terkait perencanaan penentuan keputusan nah mana guys jawabannya adalah ethnical judgment ini kan pengertiannya perencanaan menentukan keputusan dalam perencanaan harus berdasarkan kepentingan publik sama kayak soalnya guys ini merupakan kategori penggunaan etika mana ethics judgment jawabannya adalah B silahkan kalian lihat pahami dulu kayaknya ini agak sulit memang guys soal ini selain kalian lihat soalnya kalau kalian sudah hafal sudah paham kalian pahami jawabannya guys kemungkinan besar ini salah satu akan keluar kalian bisa baca-baca terlebih dahulu oke guys kita lanjut ya guys ke soal etika selanjutnya soal nomor 22 berikut merupakan kode etik profesi perencanaan kecuali A tanggung jawab perencana kepada pimpinan B tanggung jawab perencana kepada klien atau pemberi kerja C tanggung jawab perencana kepada profesi dan kepada teman sejawat atau kolega D tanggung jawab perencana kepada instansi D tanggung jawab perencana kepada diri sendiri ini pasti jawabannya karena kecuali pasti D guys jawabannya tanggung jawab perencana kepada instansi itu tidak memang tidak ada kita lihat pembahasan jadi tanggung jawab perencana ini meliputi tanggung jawab perencana kepada pimpinan pimpinan kalian nanti, kemudian tanggung jawab perencana kepada klien, teman atau pemberi kerja kemudian tanggung jawab perencana kepada profesi atau teman sejawat, kolega kemudian nomor 4 tanggung jawab perencana kepada diri sendiri jadi yang tidak ada adalah tanggung jawab perencana kepada instansi jadi jawabannya D, karena tadi kecuali silahkan kalian pahami guys oke, kita lanjut ke soal nomor 23 berikut merupakan prinsip etika perencanaan, kecuali melayani kepentingan publik, memperluas kesempatan bagi semua warga menghindar dari benturan kepentingan memberikan jasa perencanaan secara cermat dan teliti meminta dan menawarkan jasa demi keuntungan finansial oke, kita lihat pembahasan guys kecuali, ingat ya guys prinsip etika perencanaan kecuali seorang perencana harus mementingkan kepentingan publik dan memberikan jasa perencanaan yang cermat dan teliti demi pembangunan bangsa tanpa memikirkan keuntungan secara finansial ya guys disini ada kata tanpa memikirkan keuntungan finansial nah, tadi di opsi E ini ada meminta dan menawarkan jasa demi keuntungan finansial ini kan bertolak belakang ya guys nah, maka jawabannya adalah E agak susah ya guys ya memang kalau terkait dengan perencana ini susah karena kan perencana aja udah dinamakan perencana ahli pertama ya guys udah ahli jadi kalian nanti sudah ahli sudah profesor guys hehehe oke guys kita lanjut ke soal nomor 24 model etika dalam perencanaan yang mengacu pada teori moral adalah model moral development Substantive Philosophical C Substantive Professional D Process Driven E Integrative kita lihat pembahasannya guys disini di pembahasan macam-macam model etika dalam perencanaan ini ada 1, 2, 3, 4, 5 ada 5 guys modelnya nah kita lihat guys tadi yang ditanyakan model etika dalam perencanaan yang mengacu pada teori moral adalah kita baca guys Substantive Philosophical model adalah etika dalam perencanaan yang mengacu pada teori moral jadi jawabannya Substantive Philosophical jawabannya guys karena memang yang ditanyakan pengertiannya tadi pengertian ini guys coba kalian lihat lagi oke guys silahkan kalian pelajari macam-macam model etika dalam perencanaan guys silahkan dipelajari ini guys oke udah paham ya guys kita bisa lanjut ke soal berikutnya yaitu soal nomor 25 oke pas dalam merencanakan suatu wilayah kita harus memperhatikan bahwa wilayah tersebut harus aman dari segala ancaman dan bahaya sehingga penduduk yang menempati terasa aman dan tentram berada di wilayah tersebut pernyataan tersebut pada dasarnya dalam merencanakan suatu wilayah kita harus berpegang dengan A nilai-nilai teknik B nilai-nilai ekonomi C nilai-nilai sosial D nilai-nilai estetika E nilai-nilai keagamaan jadi kita harus belajar nilai-nilai perencanaan guys nah kita masuk ke pembahasan guys disini nilai-nilai perencanaan atau planning values ini ada 5 guys nilai-nilai teknik nilai-nilai ekonomi nilai-nilai sosial nilai-nilai etika dan nilai-nilai keamanan ini sudah ada pengertian bukan pengertian sih ini kata-kata yang perlu kalian ingat guys karena sebenarnya pengertiannya panjang saya disini biar kalian bisa mudah pahami cari kata intinya yang tadi ditanyakan bahaya ya guys terkait dengan bahaya maka disini pasti jawabannya adalah nilai-nilai keamanan bebas nilai-nilai keaman maksudnya bebas dari ancaman ini kan disini tadi bahwa wilayah tersebut harus aman dari segala ancaman dan bahaya sehingga penduduknya yang menempatinya terasa aman dan tentram maka jawabannya adalah nilai-nilai keamanan oke guys silahkan kalian lihat dan pelajari dulu biar kalian paham saya kasih waktu oke guys udah paham ya kita lanjut ke soal yang selanjutnya kebetulan soal selanjutnya ini guys ini sudah masuk ke teori dan konsep dasar perencanaan jadi sudah masuk ke intinya guys oke guys kita bahas satu-satu terkait teori dan konsep dasar perencanaan soal nomor 26 berdasarkan undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional atau disingkat dengan SPPN elemen-elemen terpenting dalam sistem perencanaan nasional adalah masa depan urutan pilihan sumber daya B tindakan urutan pilihan dan sumber daya C proses urutan pilihan dan masa depan D proses tindakan urutan pilihan E urutan pilihan sumber daya dan masa depan oke ini memang agak susah kita lihat pembahasan guys jadi elemen-elemen terpenting dalam sistem perencanaan nasional disini ada tiga guys yang pertama adalah masa depan yang kedua urutan pilihan yang ketiga sumber daya jadi urutannya seperti itu guys jawabannya apa jawabannya adalah A masa depan urutan pilihan kemudian sumber daya jawabannya A jadi dalam melakukan perencanaan ini harus melihat jangka waktunya guys jangka waktu pendek menengah panjang kemudian habis itu purutan pilihannya apakah tersedia cukup beberapa alternatif kemudian teknologinya seperti apa dan harus ada sumber daya pendukungnya guys yang mumpuni misalkan manusianya uang teknologinya apakah mendukung seperti itu oke silahkan dipahami guys soal nomor 26 apakah bisa lanjut guys bisa ya kita lanjut ke soal nomor 27 kita besarkan oke jadi kelihatan tapi terlalu besarnya tokoh yang menyatakan bahwa untuk mengetahui apakah perencanaan itu baik atau tidak dapat dijawab melalui pertanyaan-pertanyaan what why where when who adalah definisi dari tokoh siapa yang yang memberikan penjelasan seperti itu seperti itu di sini di pembahasan George R. Terry menyatakan bahwa untuk mengetahui apakah perencanaan itu baik atau tidak dapat dijawab melalui pertanyaan what 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 where when who jadi jawabannya tokohnya adalah George R. Terry manager di option yang D guys jadi jadi saya tadi ada tokoh yang keluar guys tokohnya enggak banyak yang cuma satu guys ini doang tapi teman saya juga tadi dapat tokoh sih tokohnya memang kata-katanya enggak terkenal dan susah guys kalian pahami sendirilah ya guys kemudian kita lanjut ke soal nomor 28 berkait dengan pola perencanaan seringkali perubahan dalam suatu organisasi berada di luar perkiraan sehingga menimbulkan ketidakpastian bagi organisasi dengan adanya perencanaan diharapkan ketidakpastian yang mungkin terjadi di masa yang akan datang dapat diantisipasi jauh-jauh hari merupakan penjelasan fungsi perencanaan yang dikemukakan oleh Robin and Culture yaitu perencanaan sebagai pengarah perencanaan sebagai minimalisasi ketidakpastian perencanaan sebagai minimalisasi pemborosan sumber daya perencanaan sebagai penetapan standar dalam pengawasan kualitas E perencanaan sebagai pengawasan atau pengendalian karena tadi kan ada kata ketidakpastian di suatu organisasi maka menurut saya jawabannya B tadi saya sih menjawab B perencanaan sebagai minimalisasi ketidakpastian oke kita lihat pembahasannya seperti apa guys kita kecilkan biar soal dan pembahasan kelihatan ya udah kelihatan ya guys fungsi perencanaan yang dikemukakan oleh Robin dan Culture ada 4 yang pertama perencanaan sebagai pengarah perencanaan minimalisasi ketidakpastian yaitu antisipasi ketidakpastian nah ini ada kata antisipasi ketidakpastian itu merupakan fungsi perencanaan sebagai minimalisasi ketidakpastian jadi jawabannya udah pasti yang B silahkan kalian pahami fungsi dari perencanaan mungkin kalian bisa hafalkan ini dijamin ini 1 miliar persen ini keluar fungsi perencanaan sehingga kalian perlu hafalkan sungguh sungguh oke udah hafal ya kita kita lanjut ke soal berikutnya yaitu soal nomor 29 salah satu asas perencanaan adalah principle of strategic planning artinya apa A perencanaan yang efektif memerlukan pengamatan B perencanaan yang efektif memerlukan fleksibilitas C perencanaan yang efektif memerlukan jangka waktu D perencanaan yang efektif harus memilih tindakan tindakan yang diperlukan E perencanaan yang efektif harus memilih alternatif alternatif ini merupakan asas principle of strategic planning kita lihat di pembahasan guys principle of strategic planning merupakan asas perencanaan yang artinya dalam kondisi tertentu seseorang perencanaan harus memilih tindakan yang diperlukan untuk menjamin pelaksanaan agar rencana tujuan tercapai secara efektif secara efektif mana guys jawabannya kondisi tertentu seorang perencanaan harus memilih tindakan tindakan nah jawabannya D guys perencana yang efektif harus memilih tindakan yang diperlukan merupakan pengertian dari principle of strategic planning ini lihat soalnya guys sudah paham ya soalnya kita lanjut ke pembahasannya silahkan dipahami oke kita lanjut ke soal nomor 30 semua kegiatan perencanaan pada dasarnya memiliki 4 tahapan di bawah ini 4 tahapan perencanaan secara urut adalah A menentukan tujuan merumuskan keadaan saat ini mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan-hambatan kemudian mengembangkan rencana sepertinya ini benar anak-an pertama kita dalam menyusun perencanaan pasti tujuan kemudian saat ini kondisi saat ini kayak apa kemudian mengidentifikasi masalahnya hambatannya kemudian kita bikin perencanaannya kayaknya jawabannya A kemudian yang B merumuskan keadaan saat ini kemudian menentukan tujuan yang namanya tujuan itu pasti di awal ya guys salah pasti merumuskan keadaan saat ini menentukan tujuan salah ini guys merumuskan keadaan saat ini kemudian menentukan tujuan malah terakhir ini salah guys kemudian yang E menentukan tujuan merumuskan keadaan saat ini merumuskan keadaan yang akan datang mengidentifikasi segala kemudian dan hambat-hampatan masa proses mengidentifikasi kemudian dan hambat-hampatannya paling akhir ini salah guys pasti jawabannya A menurut saya oke guys tadi saya sih jawabannya A kita lihat ke pembahasan empat tahapan perencanaan yaitu menentukan tujuan merumuskan keadaan saat ini mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan mengembangkan rencana jadi sama ya guys sama option A jadi jawabannya secara urut ini itu ada di A sedangkan yang lain tidak urut jadi jawabannya A tadi kita sudah berusaha untuk membahas soal dari nomor 1 sampai nomor 30 ya guys mungkin cukup sampai disini guys pembahasan kita kita akan lanjut pada sesi yang kedua jangan lupa guys kalian tonton juga kelanjutan pembahasan soal ini pada sesi yang kedua karena disitu juga terdapat materi-materi yang keluar saat ujian SKB terkait dengan perencana guys jadi biar nilainya kalian bagus kalian ikuti terus channel youtube saya terutama pembahasan ujian SKB terkait dengan perencana baik sesi 1 maupun sesi 2 oke guys terima kasih atas atensinya telah mengikuti pembahasan soal bersama saya semoga informasi soal yang keluar di ujian SKB perencana itu memang benar-benar nanti akan keluar dan sangat membantu bagi kalian semua sehingga kalian nilainya bagus otomatis apa yang telah saya sampaikan bermanfaat untuk sesama dan saya sangat senang tapi jangan lupa guys mohon bantuan kalian untuk subscribe like dan komen channel youtube saya agar saya tentunya sangat senang untuk membuat konten-konten video yang berikutnya yang bermanfaat bagi kalian semua oke guys terima kasih ya guys atas subscribe like dan komen sampai jumpa di pembahasan soal SKB terkait perencana di sesi yang kedua oke bye bye semoga kalian lulus nanti cuy bye sub indo by broth3rmax